Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Marilah kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat rendungan harian toraya edisi Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa Ya Bapak di surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh Kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Masmur pasal 80 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh Masmur 80 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh dibawah judul Doa untuk keselamatan Israel Hai Gembala Israel, pasanglah telinga Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba Ya Engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar Di depan Efraim dan Benyamin dan Manashe Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata Engkau memberi mereka minum air mata berlimpa-limpa Engkau membuat kami menjadi pokok percedaan tetangga-tetangga kami Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami Amin Judul perenungan kita pagi ini adalah Ikuti Gembalamu Turui tutomangkambi Penyesalan datang kemudian Ya, pernyataan tersebut tepat bagi seseorang Yang menyatakan penyesalan ketika ia tertangkap Atau dijatuhi hukuman akibat kejahatan yang dilakukan Mungkin kita berpendapat bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya lagi Karena toh tidak akan mengubah ketetapan putusan hukum yang telah dijatuhkan Pemasmur mempersaksikan penyesalan atas dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan Yang membawa mereka pada hukuman Sebenarnya, mereka memahami posisi mereka dihadapan Tuhan Sebagai domba dan Tuhan sendiri sebagai gembalanya Namun, kekerasan hati mereka melawan sang gembala Membawa mereka hukuman Pernyataan penyesalan disampaikan ketika mereka sudah merasa tidak berdaya Dan tidak sanggup lagi menanggung beratnya hukuman yang menimpa mereka Harapan mereka, kiranya Tuhan segera melepaskan mereka Tuhan Allah semesta alam Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa Inilah konsekuensi dari domba yang tidak taat kepada gembalanya Mereka tidak lagi menikmati rumput yang hijau dan minum air yang tenang Tetapi justru mereka mendapatkan rumput kering dan air mata Karena musuh-musuhnya mencela dan menghinanya Kita adalah kawanan domba dan Tuhanlah gembala kita Dialah yang menjamin damai sejahtera bagi kehidupan kita Ingat bahwa ketidaktaatan domba terhadap sang gembala Akan mengakibatkan penghukuman Karena itu ikutilah petunjuk sang gembala Ikutilah dia sehingga engkau tidak tersesat Sebab dialah yang akan membimbingmu ke jalan yang benar Dan menyediakan hidangan bagimu Mengurapi kepalamu dengan minyak sehingga pialamu penuh melimpa Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton